Pertanyaan, tadi dijelaskan mengenai bunbrut, sop tulang. Apakah sop tulang kaki anjing juga termasuk makanan bunbrut? Ada juga yang sop tulang sapi, sop tulang kambing. Sop tulangnya ini bukan sekedar sop tulang yang dimasak biasa. Jadi sop tulang ayam organik tanpa gajih, tanpa jeruan. Waktu sop bikin sop kambingnya, jeruannya dimasukin, lemaknya dimasukin. Bikin penyakit malah. Jadi sop tulang ayam, itu pun organik. Lemaknya dibuang. Kalau dagingnya boleh dadanya tanpa kulit. Kulitnya dibuang, jeruannya nggak boleh dimasukkan. Ditambahnya apa? Tambah jahit, tambah ini, tambah itu, yang adalah rempah-rempah tertentu. Makanya simak, sekali lagi, saya tunjukkan. Supaya nanti, woi, selamatkan sop tulang. Tambah nyeri sana, nyeri sini. Bunbrut jarot. Saya hostnya, tapi yang mengajarkan Ibu Elisabeth Subrata. Dijelaskan, dan tanya-jawabnya lengkap. Kalau masaknya benar, masaknya pun nggak boleh 100 derajat. Jadi saya makan sop tulang nih, direbus sampai mendidih. Ya udah, percuma. Apalagi kuah, jeruannya dimasukkan. Hanya tulang ayam organik. Nggak boleh dimasak sampai mendidih, rusak. Yang dicari, rusak. Yang dibutuhkan untuk kesembuhan, rusak. Yang ada dalam tulang, yang mirip stem cell, rusak. Hanya boleh 85 derajat. Makanya butuh 12 sampai 24 jam. Jadi masaknya tertentu. Kalau misalnya bukan pakai salad master yang ada ngukurnya. Kalau saya punya salad master, itu mahal. Kalau satu set itu bisa sampai 80 juta. Pancinya untuk gorengnya, dan yang untuk merebusnya ini. Tapi kalau beli ini nyatok aja, ya 10 jutaan. Itu colok listrik, setel suhunya, 8 linga, 5 derajat, 12 jam, tinggal pergi. Datang lagi, bangun lagi, tambah lagi 12 jam, 24 jam. Jadi kalau nggak punya salad master, minimal beli yang keramik atau yang kaca. Kalau yang kaca, taruhnya di kompor listrik. Lalu diatur apinya pelan. Pasang termometer. Nanti dia panas, makin panas, makin panas, makin panas. Malah yang 85, dikurangin lagi, kurangin lagi. Lihat, dia naik 90, masih kurangin lagi. Dia kalau turun 70, naikin lagi. Tidak boleh di atas 85. Tidak ketemu tuh. Ukurannya, ingat-ingat aja. Nanti dari awal segitu. Kasih tanda tuh. Besarnya api. Kalau pakai listrik, jadi kompor listrik plus kaca. Kalau keramik juga sangat panas-panas. Kalau misalnya keramik, kompor gas, 12 jam. Nanti ditinggal pergi meleduk. Jadi memang agak repot. Makanya masih yang pakai listrik. Untuk bikin bone fruit. Kalau enggak, beli. Tapi kalau beli itu kan repot. Dia bikinnya benar enggak? Karena kalau bikinnya salah, makanan itu obat ketika masaknya benar. Jadi bukan hanya tulang ayam, mendidih. Ya bukan bone fruit, ya itu sop tulang. Beda. Jadi bone fruit adalah yang dimasak 12 sampai 24 jam. Kalau istri saya bikin sendiri, ya 24 jam. 85 derajat. Karena sakit lutut itu bisa puluhan tahun. Misalnya beli 10 juta alatnya. Kira-kira, ya ketik aja salat master. Nanti muncul. Atau kalau hubungin saya, nanti saya kasih nomor WA-nya suppliernya. Langsung ke sana untuk ditanganin. Atau ke Dr. Elizabeth Subrata. Sekitarisnya. Nanti diajari masak sekalian bersama Dr. Elizabeth Subrata. Di mana masak yang benarnya. Tapi memang terus terang ya, itu mahal. Tapi kalau sekarang umurnya masih 30, 50, 40, 50. Terus harapan hidupnya masih panjang. Terutama kena kanker lagi. Orang-orang yang kanker, masaknya harus susunya dikontrol. Kalau mau, sempurna. Tapi kalau enggak, dengan masak-masak yang light cooking. Misalnya kan light cooking. Masaknya light cooking. Untuk yang masak sayurnya. Kalau bone fruitnya, harus lama. Tapi 85 derajat. Nggak boleh lebih dari itu. Nanti yang jadi bukan obat. Yang jadi ya malah racun.